Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dengan Mr. Legawa, selamat datang di Legawa Gadget Sebelumnya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe Untuk support channel Legawa Gadget Terima kasih Pada video kali ini, saya akan unboxing smartphone terbaru dari Samsung Dan ini masuk ke kategori yang termurahnya Karena harganya tidak sampai 2 juta rupiah Oke, langsung aja kita sambut Ini dia smartphone-nya Samsung Galaxy A04 Ini dia box dari smartphone Samsung Galaxy A04 Yang dimana saya beli smartphone ini harganya cukup terjangkau Karena hanya di 1 juta 450 ribu rupiah Ya, jadi tidak sampai 1,5 juta kita sudah dapat smartphone Samsung Yang dimana kalau kita lihat ini dari boxnya sangat mirip ya Dengan kakaknya yaitu Samsung Galaxy A04s Yang dimana ini bagian depannya sangat mirip Hanya berbeda ada huruf S-nya disini Jadi teman-teman gadget jangan sampai salah beli ya Kemudian bagian kirinya juga sama Hanya perbedaan tulisan S Di bagian kanannya sama polosan Dan di bagian bawahnya ini ada IMEI Dan untuk yang kita beli memorinya Jadi saya beli di memori 32GB ROM-nya Dan RAM-nya di 3GB Jadi untuk di harga 1,4 juta Saya rasa RAM 3GB sudah lumayan ya Daripada dapatnya RAM 2GB Dan yang saya unboxing ini berwarna Sebentar, warnanya mana disini? Oh ya, ini dia warnanya green Jadi warnanya hijau Sama seperti di gambar dusnya Kemudian paling belakangnya kita dapat Telkomsel disini free Oke, langsung kita unboxing Karena ini masih dibalut plastik Kita buka dulu untuk plastiknya Sebentar Oke Ini dia kita dapat perdana Telkomsel Yang dimana? Di depan sini ya Jadi ada bundling-nya Ini dia lumayan ya Mungkin kalau dihargain sekitar 42.000 rupiah Jadi lumayan dapat gratisan Kemudian ini smartphone-nya tentu ada segelnya Jadi di bagian atas ada segel Dan bagian bawahnya juga ada segelnya Langsung aja kita buka dulu Untuk segelnya Jadi ini Samsung harga murah Sebentar, ini agak susah ya Budget terbatas di bawah 2 juta rupiah Bisa beli Samsung Galaxy A04 ini Kalau memang pengennya brand Samsung Oke, langsung aja kita unboxing dulu Sebentar, ini gimana cara unboxingnya Sebentar Oke, ditarik Dan ini dia Kita langsung disambut oleh tulisan Samsung disini Masa kita lihat untuk di box-nya ini kira-kira dapat apa Tapi seperti biasa untuk Samsung Jangan terlalu berharap Apalagi harganya yang murah meriah seperti ini Jadi disini kita mendapatkan kartu garansi Dan quick start guide Jadi panduan penggunaan Jadi hanya kertas ini isinya Kemudian tidak ada isinya lagi di dalamnya Memang Samsung cukup pelit ya untuk kelengkapannya Gak masalah Kemudian kita disini dapat IMEI Stiker IMEI Dan ini kita langsung sambut oleh Samsung Galaxy A04-nya Yang berwarna green Nah ini kita bandingkan dengan Samsung Galaxy A04-S Kira-kira desainnya sama atau tidak Dan ini dia Samsung-nya Kalau saya lihat ini sepertinya desainnya plug ya Seperti A04-S Jadi modelnya sama Kemudian untuk pantulan cahayanya juga sama Mungkin hanya beda di jerawannya saja Oke, ini dia Untuk desainnya berwarna hijau Yang dimana disini ada gradasinya Di bagian tengahnya ini cukup terang Kemudian bagian kanan-kirinya ini agak gelap hijaunya Overall ini sudah bagus Dan ini finishingnya glossy dari plastik Dan kalau saya pegang disini Agak sedikit kerasa kopong Dikit banget Tapi ini masih cukup solid Kualitinya Gak masalah Dan di bagian atasnya disini ada 2 kamera Setelah ini cukup gelap ya Kameranya saya terangkan dulu Dan ini dia untuk Samsung Galaxy A04 Kita bandingkan dengan yang versi S Yang versi S dia ada 3 kamera Sedangkan yang A04 biasa ada 2 kamera Lainnya sama plek Untuk desainnya Antara kedua smartphone ini Kemudian untuk bagian kanan Disini ada tombol on-off Yang dia juga ini ya Tidak sebagai fingerprint Jadi tombol on-off biasa Kemudian ini ada volume up and down Yang dimana pencetannya ini sudah enak Cirika Samsung Kemudian bagian bawah Ini ada jack audio 3,5mm Kemudian microphone Dan ini dia sudah menggunakan Type-C 1,4 juta dapat Type-C di Samsung Kemudian disini ada speakernya juga Di bagian kiri ini ada SIM tray Nanti kita cek Dan di bagian atasnya ini ada microphone Jadi microphone ada 2 di bagian atas Dan di bagian bawah Kemudian untuk bagian layarnya Ini tidak ada pelindungnya sama sekali Jadi cukup rawan Dan desainnya masih di waterdrop Overall ini sangat mirip dengan Samsung Galaxy A04s Yang dimana perbedaannya ada di fingerprintnya ya Jadi untuk Samsung Galaxy A04s sudah ada fingerprint Tapi di A04 ini belum ada fingerprintnya Cukup disayangkan Oke kita lanjut lagi dulu Tapi setidaknya disini kita dapat charger Walaupun harganya sangat murah Di 1,4 Tapi kita dapat charger Yang dimana outputnya maksimal sampai di 15W Jadi support fast charging Oke ini dia Dia sudah support fast charging 15W Mantap Selanjutnya kita dapat juga kabel data Yang dimana ini kok packagingnya kurang rapih ya Tapi tidak masalah Harganya murah juga soalnya Dan ini dia sudah type C Kemudian ciri khas banget dari Samsung Untuk kabelnya ini tidak begitu panjang Jadi teman-teman gadget harus waspada ya Jangan terlalu sering ditarik-tarik Dan yang terakhir kita dapat pin ejector Maksudnya kita cek dulu Untuk SIM tray-nya apakah hybrid atau triple slot Jadi memang untuk Samsung Galaxy A04s Kemudian A04 ini cukup lengkap kelengkapannya Dan dia sudah triple slot Mantap Bisa dual SIM plus micro SD Langsung kita hidupkan untuk Samsung Galaxy A04s ini Kira-kira bagaimana pandangan awal dari smartphone ini Apakah sama persis kayak A04s Atau mungkin ada sedikit perbedaan Oke tunggu sebentar Ini dia tampilan awal dari Samsung Galaxy A04 Yang dimana kalau saya lihat disini untuk wallpaper Kemudian susunan iconnya ini sangat mirip dengan kakaknya Yaitu Samsung Galaxy A04s Hanya saja disini screen refresh rate-nya ada di 60Hz Jadi masih kurang halus ya Tapi kalau dilihat disini layarnya menggunakan PLS TFT Dengan resolusi di HD Plus Yang dimana untuk di harga 1,4 juta rupiah Saya rasa ini kualitas layarnya termasuk yang terbaik Karena warnanya sudah cukup keluar Kemudian untuk detailnya ya sudah oke ya Walaupun masih di HD Plus Karena ini mungkin kualitasnya Samsung Oke kemudian sedikit kita bandingkan disini Dengan kakaknya A04s Dan ternyata ada sedikit perbedaan Yang dimana wallpaper-nya Untuk yang A04 ini agak kemerahan Sedangkan yang S-series ini ada di kuning kayak gini ya Jadi bedanya di wallpaper Tapi selainnya ini mirip banget Oke kemudian kita lanjut lagi Kita lihat untuk masalah software-nya Apakah sudah yang terbaru atau belum Apakah sudah Android 12 Karena ini harganya cukup terjangkau Apakah kemudian software-nya dipotong ya Dan ternyata sudah yang terbaru Yaitu Android 12 Dengan One UI Core versi 4.1 Jadi disini One UI yang ini ya Versi ringan ya Yang Core version Dan untuk Android-nya sudah Android 12 Jadi sudah up to date Masalah software aman disini Kemudian kita lihat untuk memori yang tersedia Karena ini memorinya cukup minim ya Yang dimana untuk internalnya di 32 GB Dan RAM-nya di 3 GB Dan untuk free RAM-nya sekarang ada di 1,2 GB Sudah terpakai sekitar 55% Yang dimana ya termasuk cukup boros ya Jadi tinggal 1 GB saja Dan untuk internalnya free-nya di kisaran 21 Eh sorry Di 17,89 GB Jadi untuk teman-teman gadget cukup rawan ya Untuk memorinya Jadi saya sarankan untuk langsung dipasang aja microSD Di smartphone ini supaya aman Kemudian untuk chipsetnya atau SOC-nya Dia menggunakan Mediatek Helio P35 Yang dimana tuh fabrikasinya sudah di 12 nanometer Jadi dia bukan menggunakan Uni SOC SC9863A Yang dimana sebelumnya isunya itu ya Karena dia fabrikasinya cukup besar di 28 nanometer Tapi untungnya menggunakan Helio P35 Yang harusnya bisa lebih hemat daya Dan lebih ini Lebih apa ya Lebih awet lah baterainya Kemudian untuk kameranya Dia menggunakan kamera 50 megapiksel Di bagian belakang Dan bagian depannya di 5 megapiksel Langsung kita lihat Yang pertama untuk masalah sensornya terlebih dahulu Apakah sensornya sedikit lebih lengkap Atau mungkin sama aja Kayak A04s Jadi sensornya sangat terbatas Ini dia untuk sensornya Dan dia sangat terbatas Jadi tidak ada sensor magnetik Kemudian di gyroscope juga tidak ada Tapi setidaknya ada sensor cahaya di sini Oke aman Kayaknya di A04s ini Tidak ada sensor cahayanya Coba saya cek dulu sebentar Soalnya kayak dulu Pas saya unboxing Rasa-rasanya Tidak ada sensor cahayanya Apa mungkin terus diperbaiki Di A04 ini Dan benar Di A04s tidak ada sensor cahaya Sedangkan di A04 yang biasa Sudah ada sensor cahayanya Jadi setidaknya ada sedikit perbaikan ya Dari Samsung Galaxy A04 ini Kemudian karena tidak ada gyroscope Tidak kita cek Langsung kita cek aja untuk kameranya Untuk kameranya Di sini dia 50MP Untuk kamera belakangnya Dan ini tampilannya sama persis Kayak A04s Langsung kita ke video aja Untuk video dia maksimal Bisa sampai di Full HD 30fps Dan yang paling kecilnya Di HD 30fps Jadi maksimal bisa di Full HD Dan tidak ada stabilisasinya juga Untuk kamera belakang Eh depannya sorry Dia maksimal sama persis Jadi bisa sampai di Full HD 30fps Oke standar banget ya Dan untuk kualitasnya Saya rasa ini agak kurang Karena muka saya ini cukup pucat warnanya disini Kemudian kita lihat Untuk mode-mode lainnya Di kameranya Apakah lengkap atau tidak Sebentar Oke dia ada mode Pro nya Kita coba lihat mode Pro nya disini Dan ini adalah mode Pro yang gimmick doang Karena kita hanya bisa mengatur ISO disini Bisa sampai di ISO 800 Dan kita bisa mengatur langsung Untuk exposure nya Jadi gak ada shutter speed Kemudian gak ada bukaannya juga Wide balance juga bisa diatur Dan tidak ada pengaturan fokusnya Jadi saya rasa untuk mode Pro nya Di Samsung Galaxy A04 ini cukup gimmick ya Tidak begitu bisa digunakan Dan saya rasa lainnya sudah sama aja Ada portrait Kemudian untuk mode lainnya disini Ada hyperlapse, ada panorama Dan standar banget Jadi memang di harga 1,4 juta rupiah Kalau mencari Samsung Dapatnya speknya yang seperti ini ya Untuk sebuah Samsung Mungkin kita bisa dapat kualitas yang lebih Dibandingkan brand lain Dengan harga 1,4 juta rupiah Jadi untuk teman-teman gadget Yang mungkin fan nya Samsung Dengan harga 1,4 juta rupiah Sudah bisa dapat Samsung Galaxy A04 ini Oke nanti selanjutnya Kita akan bandingkan dengan kakaknya Samsung Galaxy A04s Kira-kira perbedaannya jauh atau enggak Soalnya harganya juga Enggak begitu beda jauh Dan ini desainnya mirip banget Oke makanya jangan lupa Untuk subscribe channel Legawa Gadget Supaya tahu kelanjutannya Dari Samsung Galaxy A04 Oke cukup sekian gadgetan boxing Dari Samsung Galaxy A04 Apabila ada masalahan Belebat tulis di kolom komentar Jangan lupa juga untuk subscribe Channel Legawa Gadget Supaya lebih smart lagi buat konten Saya Mirza Lepamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax